Halo semua, ketemu lagi di SML Hub, bareng gue Hikmah. Oke, di video ini gue mau coba sekaligus ngeliatin komposisi rasa manis minuman kekinian yang beredar sekarang nih. Yang pertama ada dari Menanti, yang kedua ada dari Mishu, tau dong ya yang pasti. Dan yang terakhir ada dari Estee Indonesia, gak usah lama-lama yuk kita review minumannya. Nah, sekarang gue ditemenin sama temen gue yang ahli di bidang food ingredients nih, ada Mbak Rina. Halo. Halo Mbak Rina, apa kalian hari ini? Baik. Baik, kita pas dulu. Oke, hari ini kita akan bakal coba nyobain dan ngobrol bareng dengan Mbak Rina untuk membahas kemanis atau channel yang kita gunakan di minuman kekinian nih. Nah, hari ini kita akan nge-review tiga minuman. Yang pertama dari Matematika, dari Menanti. Yang kedua ada Brown Sugar Milk Tea dari Mishu. Dan yang ketiga nih, ada Red Salvat Shishu dari Estee Indonesia. Oke Mbak Rina, udah siap? Siap dong. Oke deh, ayo kita review ya. Pertama kita dari Menanti, rasa Matematika. Apa aja sih ini yang di dalam, Mbak Rina? Sebenernya kalau dari luar seru ya. Karena ada buah-buahannya. Ini apa aja sih buahnya? Ini nya apple. Betul. Terus apa ini? Sepertinya ada apple, ada potongan jeruk, dan juga passion fruit. Passion fruit? Iya, passion fruit. Mbak Rina, kita cobain ya. Kita coba sekarang ya. Oke deh. Enak sih kalau aku suka sih. Soalnya rasanya unik. Jadi kan sekarang Jakarta lagi panas banget ya. Jadi harusnya ini cocok sih di siang hari sih. Karena kan dia rasanya sih, kalau kata aku ya, cenderung ke passion fruit. Iya, tapi kemanisannya gimana, Mbak Rina? Mungkin aku sih pas sih, gak ada masalah sih. Iya, enak kan? Seger. Ini nih kalau menurut gue cocok banget nih. Yang hidupnya asem. Minum ini jadi lebih nipun. Ya, asem aneh tapi enak ya sih. Aku rasa terlalu mau anis. Buah, ya. Cuma manisnya gak enak loh. Ini enak loh, asing, seger. Next! Kita ke minuman yang kedua. Ada brown sugar milk tea dari Missyum. Oh, ini ada boba-nya, Rinn. Iya, jadi sebenarnya ini tuh tiga-tiganya berbeda jenis. Cuma kita coba dulu deh. Oke. Kalau dari luar sih, sepertinya sama dengan minuman boba yang lain ya. Maksudnya gak ada sesuatu yang special. Jadi cuma boba, terus ada milk tea-nya. Check, check, check. Ini kita coba ya. Rasa manisnya gak terlalu ya, Rinn. Iya, jadi kalau yang suka manis, sepertinya kurang manis. Cuma kalau yang gak begitu suka manis, sepertinya enak nih. Jadi milk tea-nya gak enak juga, gak terlalu berat. Tapi kalau dipunya sama boba-nya, jadi pas. Soalnya boba-nya itu udah manis. Iya, udah manis. Makanya dia bikin milk tea-nya tuh gak begitu manis. Dia sepertinya minumnya harus sekali ada mau boba-nya. Oke, dan yang terakhir minuman ketiga yang akan kita review, Chisoo Redshelver dari KST Indonesia. Oke, Marina. Oke, yuk kita review. Jadi harus kocok dulu ya, sekarang ini ya? Yuk kita shake, shake, shake. Nih, tingkat manisannya gimana nih, Mbak Rinn? Walaupun beda jenis ya, minumannya yang satu tel, yang satu minuman milty, dan yang ini rap-kampun, tapi menurut gue ini yang paling manis. Jadi motil-nya gelidah tuh lebih heavy ya, lebih berat. Sedangkan yang milty tadi itu lebih light. Mungkin nanti pesennya yang less sugar. Karena menurut gue ini, untuk ukuran normal sugar, ini manis sih. Oke, kita udah cobain semuanya nih, dari ketiga merek minuman yang lagi trend saat ini. Nah, menurut Mbak Rinnah nih, apa sih yang ngebuat rasa manisnya dari ketiga minuman yang kita review hari ini, itu tuh berbeda. Oke, dari yang pertama deh, kita dari menanti. Gimana menurut Mbak Rinnah? Dari tingkat kemanisannya deh. Jadi kan sebenernya tiga minuman ini, itu kan jenisnya berbeda ya. Yang satu tel, yang satu milty, dan yang satu lagi itu redshelver. Sebenernya itu kan gak bisa apple to apple kan. Gak bisa dibandingin, ini lebih manis, ini kurang manis, ini lebih manis, ini lebih manis sekali. Sebenernya kan, enggak, karena kan bentuknya tuh berbeda. Cuma yang bisa aku jelaskan di sini adalah, untuk teh, untuk matematika, sepertinya, dia cara bikinnya adalah, prekansinya seperti moji tuh. Jadi, tehnya udah disiapin, buah-buahnya ditumbuk, terus nanti masukin tuh ke tehnya. Nah, kalau yang milty ini, bisa jadi, bisa jadi ya. Bisa jadi dia itu, campuran dari liquid, liquid dengan liquid, atau powder dengan liquid. Kalau yang si Estai Indonesia ini, yang redshelver Chizu, itu sepertinya dia powder drink, itu fix sih. Sepertinya itu powder drink, yang diajarkan aku jadi air. Bisa cair. Nah, kalau dari tingkat kemanisan nih, Mbak Rina, menurut Mbak Rina gimana nih, dari ketua itu ini? Oke. Nomor satu, yang mana? Nomor satu ya? Keduluhnya yang paling, nggak terlalu manis. Kayaknya, gimana ya ukurannya? Hmm. Ukurannya mungkin suka atau nggak suka ya. Manis suka atau nggak suka kali ya. Kalau manis aku suka itu matematika. Aku suka ya. Karena, nggak terlalu manis juga kan. Iya. Dan mungkin karena dia minuman-minuman teh, buah, jadi kan dia segar tuh. Kombinasi antar teh, dan buah-buahan. Manisnya itu, langsung dari buahnya. Iya nggak? Ada campuran dari buahnya. Itu bisa juga. Bisa juga, karena kan buah sendiri kan punya, seperti kita tahu, buah itu kan punya karna fructose. Yes. Nah, tapi kita nggak bisa pastikan, di matematika ini, apakah dia itu, gulanya dari buah doang, atau kita tambahin suku was lain. Ah, gitu. Oke, gitu. Tapi, dari pembawaan buahnya itu, itu yang bikin segar gitu ya? Iya, jelas. Karena kan setiap buah itu kan, dia punya karakter asam masing-masing. Yes. Dia, apalagi buah-buah asam, dia pasti akan bawa citric acid, gitu ya. Iya, gitu. Itu pasti kan punya karakter yang berbeda, dengan suku rosak. Oh. Atau gula pasir yang ada di rumah. Oke deh. Yang kedua, apa tuh, Mbak Rina? Yang ada misu, atau estet Indonesia, menurut Mbak Rina? Eh, misu nggak, ya. Kalau cuma dicoba miliknya doang, kata buah itu kurang asas. Kalau tak. Manis aja. Oke. Ya, salah. Nah, berarti yang pertama, untuk tingkat kemanisan, jatuh ke yang paling manis lah. Berarti dari estet Indonesia ya? Iya. Nah, menurut Mbak Rina gimana? Kalau tebal kan aku, karena dia adalah premix powder drink, yang diajakkan ke air, itu rasionya harus tepat. Karena kan, gulanya sendiri, biasanya sudah ada di premix. Oke. Gitu. Nah, kalau di premix nih, premix powder itu, gulanya, biasanya penggunaannya adalah powder. Karena kan, biar dia homogen. Jadi reaksi homogenitas itu, kalau bentuk powder, itu dicampurkan ke powder, akan lebih homogen, daripada powder ke liquid, atau liquid ke powder. Seperti itu. Nah, jadi, kalau untuk premix seperti ini, dia perlu diingat. itu rasio pengajarannya harus pas. Gimana Tomarin? Jadi, seumpamanya nih, satu takar-satu sendok takar, itu diajarkan ke 100 mili air, itu harus benar-benar sendok takar. Jangan direbihin. Kita tuh, kalau untuk minuman-minuman seperti ini, ini kan, body to serve ya, berarti ya. Yes. Itu bisa menggunakan dua jenis pemanis. Nah, itu pemanisnya, ada yang natural, yang sintetik. Oke. Ya, nah terus, kan tadi kan, kita bisa tahu ya, dari yang tadi sudah aku jelaskan, produk-produknya, siapanya seperti apa, bentuknya seperti apa, nah itu kan, untuk, cuma kan nih, Hikmah mau bikin usaha serupa, ya. Atau mungkin, usaha-usaha yang adil. Sekarang kan UNKM, UNKM udah pada bikin, minuman sendiri, koba sendiri. Betul, betul. Nah, itu biasanya itu, pemanis yang cocok, untuk, mereka itu kayak gimana sih, maksudnya, biar perhitungannya itu dapet, murah, tapi enak gitu loh, manis cepat, dan, udah tentunya udah sesuai dengan, regulasi hipo. Nah, itu menurut Mbak Rina gimana tuh? Bisa, beri penjelasan nggak sih? Oke. Nah, mungkin, kalau yang bisa, mudah didapatkan, yang kata masuk rosak. Oh, masuk rosak, oke. Gula pasir, itu dimanapun bisa didapatkan. Oke. Nah, terus yang selanjutnya, itu, bisa juga pakai fructosa. Oh, oke. Bisa pakai fructosa. Cuma, untuk fructosa dan glukosa itu, dia kan bentuknya adalah macam-macam nih, ada order, ada liquid. Oke. Nah, kalau yang order itu mudah persiapannya, sedangkan kalau yang liquid itu agak sulit, karena kan dia, bentuknya seperti sirup gula, seperti itu kan. Jadi, mungkin kalau uang kare mau bikin, sepertinya, agak kesulitan ya, menggunakan si fructose atau glukose, yang bentuknya, sirup. Oke. Dan juga kan, itu kan nanti, karakter namisnya akan berbeda, dengan suprose, sedangkan, yang jadi standar, itu adalah suprose nih. Oh, sintetik itu contohnya, ada astartan, ada glukose sulfan. Nah, biasanya, pemanis-pemanis yang sintetik ini, itu rendah kalori. Karena kan, pemanis sintetik ini, biasanya tuh, tingkat kemanisannya lebih besar, daripada suprosa. Berapa kalinya gitu ya? Iya, betul. Jadi, glukose nya kecil. Kecil banget untuk digunakan ya. Kecil banget, makanya, kalau untuk UMKM, ini mau bikin, dia harus punya timbangan yang memadahi. Oke. Dosis kecil, seperti itu. Dan juga, semua yang sintetik harus diingat, sesuai dengan regulasi bikin. Berarti untuk UMKM sendiri, bisa menggunakan, suprosa, suprosa. Aspartam juga bisa dikalkan. Oke. Oke. Buat UMKM, pengusaha-pengusaha yang pengen mengembangkan bisnisnya, di bidang minuman, mungkin bisa menggunakan salah satunya, pemanis yaitu aspartam, atau, suprosa ya. Suprosa, dengan, memperhatikan dosis yang tepat untuk digunakan. Betul. Gitu ya, Mbak Rina, ya? Betul. Oke. Oke, kita beralih ke flavor. Oke, flavor. Oke, flavornya anak. Dari ketiga, minuman ini, gimana nih, Mbak Rina? Menurut Mbak Rina, flavor yang, strong banget nih. Oke, yang selamat. Yang selamat. Kalau kita cium tuh udah, oh, ini arah kesini. Gitu. Selamat saya ya. Kalau yang pertama tuh, ini yang pertama ratingnya gimana nih, Mbak Rina? Yang, yang dulu deh Mbak Rina dulu ya. Yang ketiga nih, rating tiga yang mana nih? Dari ketiga minuman ini. Rating tiga yang paling kurang, aroma berarti ya. Itu kayaknya miksu ya. Oke. Miksu ya. Yang boba berarti ya? Ya, boba milty. Aromanya, aroma apanya tuh Mbak Rina? Yang pengen, sebenarnya yang bisa lebih, ditonjolkan itu, harusnya kayak gini gitu loh. Sebenarnya, beberapa brand itu, pasti kan mereka akan punya ciri khas kan? Yes. Makanya, tiap-tiap brand itu, biasanya dia akan menggabungkan, pada apa, ingredientnya itu. Mereka akan, menggabungkan antara apa manis, dan juga, flavor yang, otentik gitu loh. Jadi, sebenarnya gak bisa ngomong ya, sampai-sampai ditonjolkan, tapi mungkin, yang bisa ditambahkan itu, flavor teh, flavor, brown sugar, gitu-gitu. Yang, relate dengan si, buah sendiri. Ah, berarti, perlu sedikit lagi ya, mungkin tambahkan lagi. Biar, mantap gitu ya, Mbak Rina? betul. Oke, oke, oke. Terus yang, kedua nih, Mbak Rina? Kedua, mungkin, Nesta Indonesia. Nesta Indonesia. kalau manis masih ada, cuma, mungkin, kalau ditambahin lagi, oke, cuma ada beberapa orang kan, dia gak mau wangi banget, karena kan, velvet itu kan, dia kan jenis kue kan, jadi kan, dia kan, manis, atau wangi, seperti itu. Benar, 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 Kalau menurut kita sih, kalau menurut aku sih, itu manis sih, jadi, kalau pesen mungkin, bisa light sugar. Oke, tapi kalau menurut aku sih, ini sih gak bikin, enak sih Mbak Rina, enak-enak sih ya? Oke, karena memang biasanya, tingkat kemanisan, asam, segala. Dan itu kan preferensi ya? Iya, jadi tergantung kesukaan masing-masing. Tergantung daya terima kita ya, barinya. Betul. Tapi menurut aku ini gak, gak kelamur manis juga, dan gak bikin enak tentunya. Cuma, motilnya oke sih dia. Yes. Motilnya oke, kering. 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 Ya. Oke, berarti, yang pertama, aroma flavor? Tentu saja. Oke. Menanti. Berarti jaras satu untuk aroma yang paling stroke adalah menanti. 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 Oke. Menantikan. Lebih gimana Mbak Rina? Oke, jadi karena menanti itu kan ini gabungan buah-buahan. Yes. Karena buah-buah tropical dengan teh, jadi aromanya itu campuran antara markisa tuh. Ceng banget. Markisa dan juga nanas. Hmm. Jadi seger makannya, ini tips ya. Yes. Kalau untuk kalian nih, kalian mau pada bikin produk-produk credit to serve kayak gini. Oke. Perlu diperhatikan, semakin banyak kalian mengkombinasikan komposisi di dalamnya. Pasti produk kalian tuh gak akan gampang dicontek oleh orang lain. Oh, artinya perlu beberapa pros, beberapa campuran ya. Campuran. Beberapa campuran atau proses juga kan nih Mbak Rina? Proses bisa juga. Cuma kan proses, kalau literatur apa segala lain, harusnya sama ya. Oh, oke. Cuma kita secara komposisi, untuk kalian-kalian nih yang mau bikin produk ready to serve minuman kayak gini. Oke, oke. C. Itu akhirnya formulasi mereka itu gak mudah untuk dicontek, ya kan? Betul. Oh, ini bisa jadi tips buat UMKM-UMKM di luar sana, atau pengusaha yang pengen ngembangin bisnisnya di minuman. Thank you banget nih Mbak Rina untuk sarannya ya. Bener-bener nih Mbak Rina ini expert banget. Mbak Rina, food ingredients. Nah, sekarang kalian udah tau kan, mengenai komposisi rasa manis yang bikin minuman kekinian ini tuh rame banget pengunjungnya. Nah, buat kalian yang tertarik, atau mau coba buat bisnis minuman kekinian, mau atau mungkin mau coba buat sendiri usahanya, kalian bisa pakai sweetener yang ada di SML, atau si PT Sinergi Multi Lestar Indo. Karena dari segi kualitasnya pun terjamin, harganya pun terjangkau. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, serta follow sosial media SML untuk dapetin info sekutar bahan bakunya. Oke, jangan lupa ya. See you on the next video. Bye bye.